Al-Fatihah Tuhanku engkau telah menjadikan umatku umat yang umurnya paling pendek Dan amalnya paling sedikit Berilah umatku umur panjang seperti bahan Israel Maka ditolak Allah Yang mana Atas segala ni'mat yang Allah berikan Kita masih bisa berkumpul di majlis yang insya Allah dimuliakan Allah ini Tentunya dalam rangka tolapun ilmi Dalam rangka memperbaiki kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita bersama Dan tentunya Berangkatnya kita kesini Menghadiri majlis ini Berharap Turunnya rahmat dan makhiroh dari Allah SWT Di waktu iman Pada kesempatan kajian Ahad Pada pagi hari ini Insya Allah kita akan belajar kembali Tentunya dengan tema yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya Insya Allah pada kesempatan ini kita belajar bersama Kiai Haji Dr. Ledeng Rashidin Yang mana Alhamdulillah Beliau sudah berada di hadapan kita semua Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah terkait Tarhip dan Tarhip Ramadan Sebagai bentuk persiapan kita menghadapi bulan yang mulia Yang di bulan Ramadan Agar sekali lagi bulan Ramadan kita berhasil Dan kita dapat menuai keutamaan-keutamaan yang ada di bulan ini Maka dari itu ihwati iman sekalian Sebelum kajian dimulai Kami menghimbau kepada jamaah sekalian Yang masih berada di luar ruangan masjid Untuk bersegera memasuki area masjid Dan bagi kita semua Mari kita persiapkan Penglihatan, pendengaran, dan perhatiannya Kepada apa-apa yang akan saya sampaikan Yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua Kajian kita mulai Kepada Al-Ustaz dipersilahkan Alhamdulillah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh amma ba'du Kita Sekarang Berada Pada Bulan Syakban Setelah Syakban Ramadan Pada bulan Ramadan Ada Kewajiban Bagi kita Sahum Satu bulan Sahum Ramadan Diwajibkan Hari Senin Tanggal Dua Bulan Syakban Tahun Tahun Kedua Hijrah Dengan turunnya Al-Baqarah 183 Demikian Sayyud Sabik Menjelaskan Kalau Sahum Ramadan Diwajibkan Tanggal Dua Berarti Awal Syakban Terhadap Pelaksanaan Sahum Ramadan Ada Jarak Satu Bulan Pertanyaannya Apa yang dilakukan Nabi Dalam Jarak Satu Bulan Itu Nabi Melakukan Persiapan Pembekalan Yang Meliputi Tiga Hal Penyambutan Tarhib Memberi Semangat Dan Motivasi Targib Dan Memberikan Peringatan Keras Tarhib Karena Itu Yang Akan Kita Kaji Hari ini Ialah Tarhib Tarhib Dan Tarhib Kalau Tarhib Pakai Hak Besar Kalau Tarhib Pakai Hak Kecil Dari Rohhibah Kalau Tarhib Dari Roghibah Kalau Tarhib Dari Rohhibah Bagaimana Tarhib Nabi Aisyah Menjelaskan Maru'aitu Rasulullah S.A.W. Istakmala Siama Syahrin Illa Ramadan Aku Tidak Melihat Nabi Melaksanakan Saum Satu Bulan Penuh Kecuali Ramadan S.A.W. Wa Maru'aituhu Aktharo Siaman Minhu Bi Syabana Dan Aku Tidak Melihat Nabi Banyak Melakukan Saum Sunat Kecuali Pada Bulan Syabban Berarti Dalam Menyambut Saum Ramadan Rasulullah Memperbanyak Saum Sunat Senan Kemis Bisa Daud Bisa 11 12 13 Pada Pertengahan Bulan Juga Bisa Masuk Akal Jika Memperbanyak Saum Sunat Sebagai Persiapan Pembekalan Kalau Dalam Main Bola Pemanasan Sehingga Begitu Datang Ramadan Sudah Tidak Kaget Lagi Anas Bin Malik Menjelaskan Pula Rasulullah Di dalam Melakukan Tarhibnya Ialah Berdua Allahumma Balik Balik Ramadhan Ya Allah Hantarkanlah Masukkanlah Sampaikanlah Kami Pada Bulan Ramadhan Kita Berdoa Agar Masuk Ramadhan Lalu Dapat Melakukan Ibadah Di dalamnya Ketika Aisyah Bertanya Kepada Nabi Apa Yang Mesti Aku Katakan Ida Hadara Ramadhan Apabila Ramadhan Akan Datang Rasulullah Mengajarkan Kuli Katakanlah Apa Yang Mesti Dikatakan Allahumma Allahumma Innaka Afuun Tuhibbul Afwa Fa'fu Anni Ya Allah Maafkanlah Dosa Dan Kesalahanku Engkau Adalah Cinta Memaafkan Maka Fa'fu Anni Maafkanlah Dari Segala Kesalahan Dan Dosaku Maka Sunnah Rasul Jika Kita Berdoa Memohon Maaf Atas Segala Kesalahan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Selanjutnya Ubadah Bin Somid Menerima Pelajaran Dari Rasulullah S.A.W. Tentang Tarhib Kana Rasulullah Yu'allimuna Ha'ulail Kalimat Rasulullah Mengajarkan Kepada Kami Kalimat Kalimat Min Min Romadona Wa'asalim Romadona Li Watasalamhu Minni Mutakobbalah Ini Doa Berisikan Agar Ketika Romadona Datang Kita Sehat Romadona Juga Aman Ibadah Ibadah Yang kita Lakukan Diterima Oleh Allah Nah Dari Siji Lakukan Ibadah Sunat Pada Bulan Sa'ban Sebelum Datang Ramadhan Masih Tersisa Waktu Setelah Sepuluh Hari Berdoa Kepada Allah Agar Sampai Pada Bulan Ramadhan Berdoa Pula Agar Dosa Kita Dimaafkan Berdoa Pula Agar Sehat Dan Juga Ibadah Kita Diterima Oleh Allah Selanjutnya Imam Matabroni Mencatat Hadis Nabi Tentang Tarhib Atakum Ramadhan Sayyidu Suhur Pamarhaban Bihi Wa Ahlan Datang Pada Kalian Adalah Ramadhan Sayyidu Suhur Tuhannya Bulan Bulan Pamarhaban Bihi Wa Ahlan Maka Selamat Datang Ramadhan Jika Bulan Ramadhan Disebut Sayyidu Suhur Itu Artinya Bulan Pilihan Karena Allah Memilih Bulan Dalam Satu Tahun Yang Berjumlah Dua Belas Bulan Itu Paja Ala Min Hudna Syahra Ramadhan Allah Menjadikan Bulan Ramadhan Sebagai Bulan Pilihan Karena Itu Sayyidu Suhur Lalu Jasa Rusia Ambil Barakah Datang Bulan Saum Yang Penuh Dengan Berkah Pak Pak Ramadhan Min Zairin Hua Atin Betapa Mulianya Tamu Yang Akan Datang Dia Sebentar Lagi Akan Datang Bulan Ramadhan Diibaratkan Tamu Mulia Kita Bersiap Untuk Menyambutnya Sebentar Lagi Akan Datang Dia Disebut Bulan Barakah Kalau Ramadhan Disebut Sayyidu Suhur Dia Adalah Sebagai Bulan Pilihan Dari 12 Bulan Kalau Bulan Ramadhan Disebut Syahrun Mubarakun Itu Kaitannya Dengan Pahala Yaitu Bulan Yang Penuh Dengan Kebajikan Yang Berlimpah Pahala Berkesinambungan Yang Diluar Nalar Pikiran Manusia Karena Barakah Itu Ada Konsep Tersendiri Dalam Quran Asal Mulanya Barakah Itu Bukan Untuk Orang Tapi Untuk Ontak Dada Ontak Al Barku Kenapa Dada Ontak Disebut Al Barku Karena Dada Ontak Beda Dengan Dada Dada Binatang Lain Dada Ontak Mantap Sesuatu Yang Mantap Barakah Kebajikan Yang Mantap Yang Berkesinambungan Adalah Barakah Lalu Quran Memberi Konsep Kebajikan Yang Berlimpah Itu Diluar Nalal Pikiran Manusia Diawalilah Kata Barakah Itu Dalam Al-Quran Dengan Kata Lau Lau Itu Huruf Pengandean Sama Dengan Ida Ida Pun Pengandean Tapi Kalau Ida Pengandean Sesuatu Yang Dapat Diukur Oleh Akal Tapi Kalau Lau Adalah Pengandean Bagi Sesuatu Yang Menurut Akal Tidak Mungkin Karena Itulah Muncul Dalam Al-Quran Lau Anna Ahlal Kuro Aman Wata Kau Lapatah Na Alayhim Barakatim Minas Samai Wal Ar Jadi Lau Itu Sesuatu Hal Yang Tidak Bisa Dapat Diukur Oleh Akal Maka Barakah Itu Kebajikan Yang Tidak Dapat Dipikirkan Oleh Akal Tapi Terjadi Kalau Seorang Yang Kaya Mengatakan Kalau Saya Punya Rizki Akan Ibadah Haji Itu Dimengerti Oleh Akal Karena Dia Kaya Itu Adalah Ida Kalau Orang Miskin Yang Pas Pasan Kalau Saya Punya Rizki Akan Ibadah Haji Padahal Menurut Akal Tidak Mungkin Untuk Makan Pun Pasa Pasan Ini Yang Disebut Dengan Lau Lau Berkembanglah Barokah Ini Barokah Rizki Barokah Umur Barokah Makanan Umur Yang Barokah Umur Yang Menurut Akal Setua Dia Seusia Dia Yang Sudah Tua Begitu Tidak Mungkin Banyak Aktivitas Kegiatan Tapi Ternyata Sekalipun Dia Sudah Tua Tapi Ternyata Aktivitas Yang Bermanfaat Sangat Banyak Ini Adalah Umur Yang Barokah Makanan Yang Barokah Menurut Akal Ini Hanya Cukup Mengenyangkan Lima Orang Tapi Yang Datang Sepuluh Orang Itu Mengenyangkan Sepuluh Orang Tanpa Ditambah Makanan Ini Adalah Makanan Yang Barokah Hajat Ngondang Lima Ratus Orang Nudatang Tujuh Ratus Tenambah Katering Hajat Barokah Ngondang Lima Ratus Nudatang Dua Ratus Perang Pering Tinggal Piring Hajat Barokah Nah Barokah Dalam Al-Quran Menggambarkan Sesuatu Yang Rugi Baidah Barikol Basob Wa Qosafal Qomaru Wajumi Asyamsual Qomar Nah Jadi Barokah Itu Kebajikan Yang Melimpah Yang Berkesenambungan Di Luar Nalar Pikiran Masya Dalam bahasa kita Ada yang sederhana Kalau Kalau kita Diondang Oleh Yang Hajatan Apa yang tergambar Dalam pikiran Lamun Diondang Kunuh Hajat Dahar Itu kan Yang terbanyak Adalah Dahar Sablam Sablam Diondang Kunuh Hajat Terdahar Balik Nak Kukul Lutus Nah Ternyata Betul Dahar Yaitu Ida Di luar Pikiran Suganteh Balik Mual Diberek Nah Entah Nah Yang Dibawah Ini Disebut Berkat Menang Berkat Tinu Hajat Nah Berkat Itu Bukan yang Dimakan Tapi Anu Dibawah Itu ada Dalam bahasa kita Nah Karena itulah Kembali lagi Bulan Ramadan Bulan Berkah Artinya Bulan Yang Berlimpah Pahala Berkesinambungan Di luar Pikiran Manusia Matak Tong Dipikiran Karena Banyaknya Pahala Itu Itu konsep Nanti Di bawah Ada Keberkahannya Nah Abdullah Bin Masmud Juga Mencatat Tarhib Nabi Bahwa Malaikat Dari Atas Langit Menjelang Ramadan Itu Memanggil Manusia Setiap Malam Sampai Impijari Subahi Subuh Menyingsing Apa itu Panggilan Malaikat Ya Bagyal Khair Tamim Wah Pencari Kebaikan Pencari Pahala Sempurnakanlah Saum Ramadan Yang Yang Akan Kamu Lakukan Wabsyir Dan Bergembira Menyambut Kedatangan Ramadan Jadi Sunnah Rasul Jika Kita Punya Niat Dalam Diri Som Ramadan Akan Saya Tamatkan Tuh Jangan Punya Pikiran Ramadan Tahun-Tahun Iumah Mual Ditamatkan Nah Itu Tidak Tarhib Tidak Menyambut Jangan Mengeluh Bergembira Kenapa Halak Di depan Mata Tidak Berpikir Tentang Beas Naik Minyak Naik Jabak Ramadan Tambah Pusing Nah Ini adalah Tidak Bergembira Niat Untuk Saum Penuh Dan Hati Harus Senang Itulah Tarhib Rasulullah S.A.W. Diantaranya Dalam Menyambut Ramadan Bukan Semata-mata Membuat Sepanduk Sepanduk Pagede-gede Marhaban Ya Ramadan Tidak Tapi Isi Ini Isi Salah Salah Nulis Marhaban Ya Ramadan Pakai Hak Gede Padahal Marhaban Itu artinya Memberikan Peringatan Keras Jadi Kalau Marhaban Ya Ramadan Itu artinya Awas Awas Ramadan Itu salah Nulis Karena itu Bikin Sepanduk Silahkan Tapi Awas Jangan Nulis Intinya Bukan Itu Tapi Saum Sunat Pada Bulan Saban Berdoa Kepada Rasulullah Itu kan Hati Penuh Dengan Senang Niat Saum Tamat Satu Bulan Penuh Yang Kedua Targib Ramadan Targib Yalah Memberi Motivasi Memberi Semangat Memberi Dorongan Empat Targib Yang Nabi Lakukan Targib Menjelang Ramadan Akhir Sabat Dua Targib Ketika Saum Berlangsung Di Tengah Ramadan Tiga Targib Di Akhir Setelah Ramadan Tamat Yang Keempat Targib Di Awal Bulan Sawah Empat Targib Targib Menjelang Ramadan Sohi Ibnu Huzaima Mencatat Rasulullah Berkhutbah Di Akhir Bulan Syakban Ya Ayu An-Nas Qad Ad-Dollakum Syahrun Adimun Wahai manusia Telah Dekat Datang Pada Kalian Syahrun Adim Bulan Agung Ramadan Kadang Disebut Sayjidu Suhur Karena Bulan Pilihan Ramadan Kadang Disebut Syahrun Mubarak Karena Berlimpah Pahala Dan Ramadan Kadang Disebut Syahrun Adimun Karena Agungnya Bulan Itu Dipilih Sebagai Bulan Turunnya Kitab-kitab Samawi Sehingga Adim Disyaratkan Dengan Ayat Quran Syahrun Ramadan Dan Ladi Unjila Bihil Quran Sehingga Durmansur Mencatat Hadis Riwayat Ahmad Seluruh Kitab-kitab Samawi Yang Wajib Kita Imani Allah Memilih Turunnya Bulan Ramadan Seluruh Suhub Ibrahim Turun Pi awali Laylatin Min Ramadan Malam Pertama Besok Ramadan Suhub Ibrahim Turun Taurat Turun Lisitin Madinah Min Ramadan Tanggal 6 Ramadan Injil Turun Lithalata Asrata Khallat Min Ramadan Tanggal 13 Jabur Turun Lithamana Asrata Khallat Min Ramadan Tanggal 18 Al-Quran Wahyu Pertama Turun Tanggal 17 Catat Bu Sabab Sok Ayak Ku Wis Pernah Ditanya Kapan Taurat Turun Tilu Subuh Wondung Jawab Padahal Sat Subuh 500 Tilu Subuh 1.5 juta Setengah Wondanak Tanggal Saberapa Sok Jawab Erah Loba Murid Tanggal 6 Ramadan Seluruh Karena itu Bulan Ramadan Disebut Syahrun Hadimun Disebut Sayyidusuhur Ini alasannya Disebut Syahrun Mubarak Ini alasannya Disebut Syahrun Hadim Ini alasannya Semuanya Berkumpul Bermuara Pada bulan Yang agung itu Lalu Diungkap oleh Nabi Pada Targibnya Syahrun Mubarak Bulan Penuh Berkah Dirinci Oleh Nabi Kebarokahannya Dalam Hutbah itu Satu Adanya Malam Kodar Abu Dar Bertanya Apakah Laylatul Kodar itu Pada bulan Ramadan Rasul Menjawab FI Ramadona Makanya Kalau Mencari Laylatul Kodar Jangan Bulan Sawal Mual Ayah Apakah Laylatul Kodar itu Sampai Dengan Pui Kiamat Nabi Menjawab Laylatul Kodar Sampai Dengan Hari Kiamat Berarti Terjadi Pula Pada Ramadan Yang Kita Lakukan Lalu Muncul Bagaimana Kaitannya Dengan Turunnya Al-Quran Inna Angzal Nahu Fi Laylatil Qadar Laylatul Qadar Itu Ada Dua Pertama Laylatul Qadar Turunnya Al-Quran Dari Allah Mahfud Kesamai Dunya Bait Izzah Daf'atan Wahidatan Sekaligus Ini Yang Disebut Dengan Turunnya Al-Quran Pada Malam Qadar Kita Tidak Tahu Inna Angzalnahu Fi Laylatil Qad Laylatul Qadar Yang Kedua Ialah Hibbah Dari Allah Kepada Muhammad Dan Umatnya Karena Muhammad Dan Umatnya Diberi Umur Pendek Nabi Meminta Kepada Allah Ketika Melihat Bani Israel Berperang Di Jalan Allah Selama Seribu Bulan 83 Tahun Empat Bulan Kalau Berperangnya Satu Bulan Seribu Bulan 83 Tahun Empat Bulan Berarti Umurnya Lebih Panjang Dari Perangnya Memang Betul Usia Bani Israel Panjang Panjang Luqman Dalam Al-Quran Ada satu surat Surat Luqman Usianya Dia Seribu Tahun Diabadikan Dalam Al-Quran Orang yang Paling Panjang Usianya Zulkarnain Seribu Enam Ratus Tahun Seribu Enam Ratus Ketika Rasul Melihat Bani Israel Usianya Panjang Berarti Ibadahnya Lama Pahalanya Banyak Maka Muncul Dari Rasulullah Meminta Kepada Allah Agar Umatnya Dipanjangkan Umur Seperti Ban Israel Ya Robi Ja'alta Umati Aksoral Umam A'maron Tuhanku Engkau Telah Menjadikan Umatku Umat Yang Umurnya Paling Pendek Wa Aqollaha A'malan Dan Amalnya Paling Sedikit Berilah Umatku Umur Panjang Seperti Ban Israel Maka Ditolak Allah Umur Umat Muhammad Itu Dipanjangan Tetap Pendek Lalu Sebagai Penggantinya Allah Menghibahkan Allah Memberi Malam Kodal Sumbha Sumbha Kola Kemudian Allah Berfirman Laylatul Qadri Khairun Laka Wali Umatika Mindalika Rojul Jahada Pisabilillah Wa Muhammad Laylatul Qadar Lebih Baik Bagimu Dan Umatmu Ketimbang Ban Israel Berperang Di jalan Allah Itu Ini Saja Maka Laylatul Qadar Yang Terjadi Pada Bulan Ramadan Sampai Dengan Kiamat Bukan Laylatul Qadar Turunnya Al-Quran Secara Sekaligus Ini Adalah Pemberian Dari Allah Kepada Muhammad Karena Muhammad Diberi Umbur Pendek Tercatat Dalam Tafsir As-Sobuni Yang Menafsirkan Tentang Ayat Al-Qadar Apa Betul Laylatul Qadar Ini Lebih Baik Daripada Ban Israel Mari Kita Hitung Hitungan Rata-rata Usia Umat Muhammad Anggap Saja Standar 60 Tahun Anggap Saja Terlambat Ibadah Kakarak Insab Usia 20 Tahun Kalau dia Wapat Usia 60 Tahun Berarti Berapa Tahun Dia Ibadah Mulai Ibadah 20 Tahun Wapat 60 Tahun Berarti Ibadahnya 40 Tahun Laylatul Qadar Itu Terjadi Tiap Tahun Pada Bulan Ramadan Anggap Saja Dia Dapat Laylatul Qadar Tiap Tahun Jangan Dipandang Di Dalam Diri Kita Laylatul Qadar Itu Hese Neangan Kalau Laylatul Qadar Susah Untuk Siapa Laylatul Qadar Itu Dan Allah Tidak Menghendaki Kesulitan Karena Itu Ada Adis Nabi Man Siapa Siapa Yang Sepuluh Terakhir Melakukan Solat Isha Dan Subuh Berjamaah Solat Magrib Dan Isha Berjamaah Maka Dia Telah Mendapatkan Bagian Dari Laylatul Qadar Itu Lalu Ada Adis Lain Man Solat Subuh Jamaatan Pakod Hadha Min Laylatul Qadri Sepuluh Terakhir Orang Melakukan Solat Subuh Berjamaah Dia Mendapatkan Bagian Dari Laylatul Qadar Katakan Orang Itu Dapat Laylatul Qadar Tiap Tahun Berarti Empat Puluh Laylatul Qadar Satu Laylatul Qadar Adalah Delapan Tiga Tahun Empat Bulan Mangga Kalikin Opat Puluh Kali Delapan Puluh Tiga Tahun Opat Bulan Sabar Hak Mana Tukang Dagang Nelusuk Curet Angka Begitu Nah Ini Sekitar Tiga Ribu Tiga Ratusan Bayangkan Usia Cuma 60 Tahun Tapi Di Sisi Allah Sama Dengan Orang Yang Berusia 3.300 Dua Kali Lipat Dari Zulkarnain Nah Karena Itu Allah Menjebutkan Ini Lebih Baik Daripada Ban Isroil Yang Usianya Panjang Nah Bersyukurlah Menjadi Umat Muhammad Usia Pendek Tapi Pahala Banyak Umat Muhammad Pepel Umat Yang Lain Hampos Jiga Roti Tawar Gitu Besar Tapi Ampos Umat Muhammad Pendek Tapi Padat Dengan Laylatul Qadar Tapi Kalau Umat Muhammad Tidak Ibadah Paling Rugi Itu Ke rumah Usia Pendek Itu kan Di dunia Tidak lama Pahala pun Tidak Mendapatkan Apa-apa Kebarokan Lain dijelaskan Oleh Rasulullah Di dalam Targibnya Ibadah Sunat Pahala Sama Dengan Wajib Ibadah Wajib Kalikan 70 Paman Parodo Siapa Yang Melaksanakan Yang Wajibnya Kana Kaman Adda Sabe'ina Faridotan Pima Siwahu Sama Dengan Melaksanakan 70 Kalau Solat Wajib Yang Seri Semalam Lima Waktu Bulan Lain Dihitung Satu Pada Bulan Ramadan Jangan Dihitung Satu Yang Lima Waktu Itu Kalikan 70 Kok Banyak Betul Jawabannya Sederhana Barokah Di Luar Nala Pikiran Kita Berapa Hari Sama Wajib Yang Kita Lakukan Dalam Bulan Ramadan Kita Hitung Secara Mata Angka Angka 30 Hari Di Sisi Allah Jangan Hitung 30 Hari Yang Wajib Itu Sehari Sehari Kalikan 70 Berarti Saum Ramadan Di Sisi Allah Sama Dengan 30 Kali 70 Barokah Inilah Targib Untuk Beri Motivasi Saum 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 Juga Bulan Yuzadu Pirizkil Muminin Nafih Dijamin Nabi Bulan Ramadan Bulan Ditambah Rizki Bukan Milik Rizki Sebab Ada Orang Menyatakan Katanya Ramadan Tambah Rizki Nah Gening Dagangan Kuring Terpayu Rizki Itu Yang kita Nikmati Milik Itu Yang kita Akui Milik Belum tentu Jadi Rizki Sebab Yang kita Akui Belum tentu Dapat Kita Nikmati Kalau Rizki Pasti Jadi Milik Sebab Yang kita Nikmati Adalah Menjadi Milik Kita Kita Sembeli Ayam Dijadikan Bakakak Hayam Siap Disantap Waktu Buka Rek Buka Kapihelaan Ku Ucing Maka Itu Adalah Milik Kita Rizki Ucing Tidak Kita Dimati Tapi Kadang Akan Kita Mengandaki Sesuatu Tiba-tiba Datang Rizki Dari Allah Karenanya Ar-Rogib Al-Asfahani Menjelaskan Di dalam Mufrodat Al-Fad Quran Bahwa Rizki Itu Diantaranya Yalah Yang kita Nikmati Milik Adalah Yang kita Akui Ditambah Lagi Siapa Siapa Yang Memberi Makan Kepada Orang Yang Saum Maka Allah Akan Mengampuni Dosa Dijauhkan Dari Api Neraka Dan Ditambah Dengan Saum Satu Hari Atau Banyak Berapa Orang Yang Kita Beri Makan Man Man Fattaro Fihi So Iman Kana Magfirotan Lidunubi Wa Itka Rokobat Iman An Nar Wa Kana Lahum Ajru Mitru Ajrihi Min Ghoiri Ayyanku So Min Ajri His Syai Nah Karena Di dalam Hadis Nabinya So Iman Nakiro Bukan Makrifah Artinya Menunjukkan Umum Siapa Saja Yang Diberi Makan Yang Diberi Makan Bisa Keluarga Di rumah Bisa Juga Yang Diberi Makan Itu Orang Di Luar Rumah Karena Kita Jangan Menghitung Saum Juga Sehari Yang Kita Lakukan Tapi Bisa Juga Ditambah Berapa Banyak Orang Yang Diberi Makan Dari Orang Yang Saum Itu Kalau Di dalam Rumah Tangga Di dalam Keluarga Misalnya Kita Sebagai Bapak Mencari Rizki Memberi Makan Keluarga Tambah Istri Satu Tambah Anak Tiga Di dalam Keluarga Ada Lima Jangan Kita Pandang Saum Kita Sehari Tapi Sama Dengan Kita Melaksanakan Saum Lima Hari Lima Hari Itu Siapa Satu Kita Istri Anak Tiga Sehari Sama Dengan Melaksanakan Saum Lima Hari Yang Lima Hari Itu Karena Wajib Kalikan 70 Yang 70 Kalikan 30 Kok Begitu Banyak Barokah Nah Gitu Sudah Diawali Dalam Mata Jangan Ikut Ikutan Akal Ini Kalau Tidak Mengerti Betapa Melimpahnya Karena Allah Maha Kayak Yang Kedua Targib Di Tengah Rasulullah S.W.A.M. Memberikan Motivasi Di Saat Orang Melaksanakan Saum Ramadan Motivasi Yang Di Tengah Antara Lain Dijelaskan Di Dalam Sebuah Hadis Nabi Bahwa Malaikat Petulutil Awal Min Ramadan Di Sepertiga Awal Pada Bulan Ramadan Yunadi Malaikat Itu Memanggil Orang Yang Saum Apa Itu Panggilan Malaikat Alasa Ilun Yas Alu Adakah Yang Meminta Payukti Allah Akan Memberi Permintaan Itu Alam Mustagfirun Yastagfiru Adakah Yang Istighfar Payagfirulau Allah Akan Mengampuni Dosanya Alata Ibun Yatubu Adakah Orang Yang Bertobat Payatubulloh Alayh Allah Akan Menerima Taubat Ini Di Tengah Kerana Itu Jadikan Bulan Ramadan Sebagai Bulan Meminta Allah Pasti Menjabah Jadikan Bulan Ramadan Ketika Kita Saum Itu Bulan Istighfar Allah Akan Mengampuni Jadikan Bulan Ramadan Itu Sebagai Bulan Bertobat Allah Akan Menerima Taubat Kerananya Di dalam Al-Quran Yang Berkaitan Dengan Doa Ini Disimpan Oleh Allah Di Tengah Tengah Yang Sebelumnya Ayat Menjelaskan Saum Yang Sesudahnya Juga Ayat Menjelaskan Saum Karena Ayat Saum Itu Dalam Al-Quran Cuma Enam Cuma Enam Tidak Banyak Yang Enam Itu Pun Ada Pada Al-Baqarah Hanya Dalam Satu Surat Tidak Ada Pembahasan Saum Pada Surat Surat Lain Yang Enam Ayat Pun Dalam Surat Al-Baqarah Itu Sudah Berurutan Sudah Berurutan 183 Menerangkan Tentang Kewajiban 184 Menerangkan Tentang Tacata Cara 185 Menjelaskan Tentang Bulan Ramadan Adalah Bulan Kitab Samawi 186 Menjelaskan Tentang Doa 187 Menjelaskan Tentang Perubahan Saum Saum Dulu Dengan Saum Bagi Umat Muhammad 188 Menjelaskan Tentang Makanan Apa Yang Mesti Dimakan Pada Bulan Ramadan Itu Nah Pada 186 Menjelaskan Tentang Doa Seperti Tidak Hubungan Antara Doa Dengan Saum Tapi Sebelumnya Saum Sesudahnya Saum Tengah Tengah Doa Artinya Sama Dengan Hadis Ini Jadikan Bulan Ramadan Ketika Kamu Saum Itu Adalah Bulan Banyak Berdoa Meminta Maaf Tidak Lalu Meminta Sesuatu Lalu Bertobat Nah Karena Itulah Targib Di Tengah Didorong Oleh Rasulullah Berdoa 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 Minta Minta Pada Allah Di Saat Kalian Sedang Melaksanakan Saum Itu Kemudian Yang Ketiga Targib Di Akhir Setelah Selesai Saum Ramadan Kita Lakukan Saum Di Tamat Besok Idul Fitri Maka Rasulullah Menjelaskan Besok Idul Fitri Sumiat Tilka Laylah Laylat Al-Ja'izah Malam Besok Idul Fitri Itu Dinamai Malam Gajihan Jadi Namun Selesai Ramadan Tinggal Gajihan Besoknya Malam Gajihan Godatul Fitri Pas Hari Raya Fitrinya Yaumul Ja'izah Hari Narima Gaji Nah Siapa orangnya Yang tidak Mau Narima Gaji Nutri Gajihan Nutri Saum Gajihan Nah Malam Gajihan Nah Karena itu Intinya Diakhir Intinya Diakhir Setelah Som Ramadan Akhiri Saum Kamu Sekalian Dengan Idil Fitri Jangan Sampai Saum Tamat Tengilu Idil Fitri Sayang Tinggalkan Pekerjaan Pergi Keluar Bergabung Dengan Orang Yang Melakukan Idil Fitri Biasanya Nusokara Resek Ibu-ibu Lantaran Sibuk Ngurus Kupat Sehingga Tesempat Idil Fitri Sekarang Tinggalkan Kupat Mangga Kepat Ngilu Idil Fitri Apa Itu Betul Bahwa Idil Fitri Sangat Dipentingkan Sehingga Jangan Punya Pikiran Dalam Pikiran Kita Ramadan Wajib Idil Fitri Sunat Nupenting Ngilu Ramadan Lain Lain Idil Fitri Nah Tidak Sampai Allah Mengutus Para Malaikat Turun Ke Setiap Negara Termasuk Indonesia Memanggil Umat Muhammad Agar Keluar Dari rumah Masing-masing Ikut Sholat Id Rasul Menjelaskan Paidakanat Laylatul Fitri Apabila Besoknya Adalah Malam Fitri Sumiatil Kalaylah Laylatul Zaijah Malam Itu Disebut Malam Gajian Paidakanat Godatul Fitri Jika Besoknya Pada Fitri Itu Maka Bahtollohul Malaikat Tapi Kuli Bilarin Allah Mengutus Malaikat Ke Setiap Negara Payah Butuna Ilal Ardi Lalu Malaikat Itu Turun Ke Bumi Cuman Mata Kita Tidak Melihat Payah Kumuna Ala Apwahi Sakak Malaikat Berdiri Mengeluarkan Suara Yang Keras Di Depan Mulut Mulut Yang Bisu Siapa Mulut Yang Bisu Manusia Dan Jin Kok Kenapa Manusia Dan Bisu Manusia Dan Jin Bisu Karena Manusia Dan Jin Tidak Mendengar Panggilan Malaikat Itu Malaikat Memanggil Dengan Suara Keras Yang Dapat Didengar Oleh Makhluk Allah Ketuali Jin Dan Manusia Apa Panggilan Malaikat Itu Nah Inilah Pentingnya Keluar Ketempat Id Dipanggil Oleh Malaikat Ya Umat Muhammadin Ukhruju Ila Rabbin Karim Umat Muhammad Keluarlah Ketempat Id Menuju Tuhan Yang Mulia Untuk Apa Yuktil Jazil Akan Memberikan Pahala Yang Berlimpah Dan Memaafkan Dosa-dosa Yang Sangat Besar Hari Raya Duh Fitri Hari Pemberian Pahala Besar Dan Hari Pengampunan Dosa Ayah Semangat Memang Ges Niat Rek Idil Fitri Lantaran Ges Meli Baju Anyar Maka Yang Berniat Tanpa Ada Paksaan Sama Sekali Itu Dalam Bahasa Al-Quran Dahaba Pergi Karena Ada Keperluan Seperti Nabi Ibrahim Menjelaskan Ini Dahibun Ilar Rabbi Tapi Kalau Keluar Sedikit Maksakan Padahal Sedikit Pula Sebenarnya Hoream Tapi Dipaksakan Ini adalah Barozu Namanya Baroza Lalu Nabi Memberikan Contoh Ini Ini Orang Yang Tidak Mau Pergi Tapi Maksakan Pergi Apabila Orang Yang Malas Untuk Pergi Tapi Dia Memaksakan Untuk Pergi Di Tempat Yang Terbuka Allah Berfirman Kepada Para Malaikat Apa Pahala Yang Akan Diberikan Kepada Seorang Pekerja Apabila Dia Sudah Selesai Melakukan Pekerjaannya Maka Malaikat Menjawab Tuhan Kami Dan Tuhan Kami Yang Pantas Memberikan Pahalanya Lalu Allah Berfirman Aku Jadikan Engkau Wai Para Malaikat Sebagai Saksi Hari Ini Aku Berikan Pahalanya Dan Pengampunannya Ridhoi Wa Magfiroti Atas Ridhoku Dan Pengampunanku Maka Selesai Idul Fitri Teh Bahagia Jengsenang Saum Tamat Diakhiri Dengan Idil Fitri Nah Gitu Jadi Yang Mesti Ada Di dalam Pikiran Kita Teh Lain Baju Anyar Gelidul Idul Fitri Numana Tapi Dimana Rek Idil Fit Rid Selesai Idil Fitri Masuk Sawah Rasulullah Mentarkip Lagi Genapkan Sawumu Berjumlah Satu Tahun Ikuti Dengan Sahum Sunat Enam Hari Pada Bulan Sawah Nanti Genap Sahumnya Selama Satu Bulan Yang Sahum Satu Bulan Diikuti Dengan Sahum Namari Pada Bulan Sawal Sama Dengan Sahum Selama Satu Tahun Karena Setiap Satu Kebaikan Di Asri Amtaliha Kali Lipat Sepuluh Sahum Ramadan Kali Sepuluh Sepuluh Bulan Enam Hari Pada Bulan Sawal Kali Sepuluh 60 Hari 60 Hari Dua Bulan Dua Bulan Dengan Sepuluh Bulan Dua Belas Bulan Dua Belas Bulan Adalah Satu Tak Nah Selesai Tamat Semangat Sebelum Sahum Ketika Sahum Berdoa Meminta Pada Allah Selesai Sahum Akhiri Idil Fitri Masuk Sawal Dilengkapi Dengan Sahum Sunat Sempurnalah Sahum Kita Targib Dari Rasul Setelah Itu Mangga Badai Silaturahim Mangga Badai Silaturahmi Mangga Kalau Silaturahim Dari Kata Rahim Mustauda Al Janin Tempat Bayi Yang Ada Pada Seorang Ibu Rahimatul Mar'ah Kalau Rahmi Adalah Rikoh Kasih Sayang Takhtadil Ihsan Yang Mengandung Nilai Baik Ilal Marhum Terhadap Yang Dikasihi Kalau Silaturahim Kepada Yang Serahim Kalau Silaturahmi Kepada Yang Kita Cintai Dan Kita Sayangi Bebas Pada Siapa Saja Makanya Benar Jika Ada Orang Mengatakan Selesai Solat Silaturahim Kak Ibu Kak Bapak Jengkawargi Sampai Silaturahim Kak Bapak Terus Silaturahmi Kak Kebon Binatang Itu Boleh Itu Karena Kalau Kak Kebon Binatang Tengk Silaturahim Ada Orang Tengkara Jengkara Tapi Kita Punya Rasa Rikoh Terhadap Makhluk Allah Itu Nah Kalau Mendengar Tarhib Manis Kalau Mendengar Targib Enak Tapi Satu Lagi Tarhib Peringkatan Keras Bagi Orang Yang Mempermainkan Saum Ramadan Di antara Tarhib Nabi Uryal Islam Waqwaiduddin Talata Islam Ditelanjangi Pondasi Islam Tiga Di atas Tiga itu Islam Berdiri Siapa Siapa Yang Meninggalkan Salah Satunya Mantarok Kawahidatan Min Khuna Bahwa Bia Kafirun Meninggalkan Salah Satu Dari Tiga Pondasi Islam Itu Dia Adalah Kafir Dan Telah Menelanjang Islam Dan Telah Membongkar Pondasi Islam Yang Tiga itu Sahadat Yang kedua As-Solat Al-Maktubah Solat Wajib Dan yang ketikanya Wasom Barmaton Sahum Barmaton Jadi Orang yang Mengaku Diri Sebagai Muslim Tapi Tidak Sahum Maka Dia Sudah Dipandang Menelanjang Islam Menodai Islam Membongkar Pondasi Islam Dan Dipandang Kafir Sekalipun Kafir Amali Afir Amal Perbuatan Karena Dia Meninggalkan Sahum Padahal Sebenarnya Tidak Akan Ada Umat Muhammad Sebagai Muslim Yang Tidak Bisa Sahum Ada Yang Sahum Tamat Sebulan Sahum 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 Tamat Ada Yang Sahum Sakit Lalu Kokodo Tamat Ada Yang Sahum Karena Akek-kaki Kakek-kakek Yang Lemah Sakit Yang Berkelanjutan Menyusui Amil Pidyah Tamat Ada Lagi Umat Muhammad Yang Tersahum Sapoe-poe Acan Tapi Pidyah Tului Dalam Catatan Tamat Gitu Tidak Akan Ada Umat Muhammad Yang Tidak Akan Tamat Sahum Dengan Sahum Dengan Kodo Dengan Pidyah Dengan Pidyah Terus Kecuali Nute Namat Namat Mane Gitu Sengaja Untuk Tidak Nah Kalau Yang Sengaja Untuk Tidak Inilah Yang Disebut Dengan Urol Islam Telah Menelanjang Islam Dua Orang Yang Sengaja Buka Tanpa Udur Tanpa Ruksoh Kalau Tidak Boleh Dikodok Sekalipun Dia Menyesal Ingin Membayar Selama Satu Tahun Tidak Boleh Dikodok Yang Sengaja Buka Tanpa Udur Tanpa Ruksoh Ada Ruksoh Di dalam Sahum Tapi Ruksoh Tidak Boleh Dikaitkan Dengan Maksiat Ada Kaidah Fikiyah Ar-Rukosu Latunatu Bil-Ma'ashi Ruksoh Ruksoh Tidak Bisa Dikaitkan Dengan Maksiat Orang Ketika Di tempat Sendiri Tidak Boleh Buka Tapi Kalau Dia Safar Boleh Buka Lalu Kodok Tidak Boleh Ruksoh Ini Dikaitkan Dengan Maksiat Saya Ingin Buka Tapi Di tempat Sendiri Itu Bisa Tapi Lamun Safar Mabisa Maka Ini Telah Kacianjur Gusedahar Balik Dik Nah Ini Adalah Ruksoh Yang Dikaitkan Dengan Maksiat Orang Ini Telah Menodai Sahum Ramadan Yang Ketiga Ada Hadis Dari Ad-Dahabi Orang Yang Meninggalkan Som Ramadan Tanpa Sakit Dia Lebih Buruk Dari Seorang Pezina Dia Lebih Buruk Dari Seorang Pemabuk Islam Diragukan Dia Pura Pura Islam Wal In Hilal Dan Dia Seorang Muslim Yang Impoten Keras Kali Muslim Yang Meninggalkan Saum Ramadan Tarhib Dari Nabi Kemudian Bagi Orang Yang Suka Melakukan Perbuatan Buruk Pada Bulan Ramadan Kalau Tadi Bagi Orang Muslim Tapi Masih Punya Sifat Mempermainkan Bagi Orang Yang Selalu Memulakukan Perbuatan Buruk Tunda Di Bulan Ramadan Kesawal Kenapa Nada Munadin Malaikat Memanggil Setiap Malam Sampai Subuh Menyingsing Ya Bahagia Pencari Keburukan Wahai Pecinta Dosa Aksir Berhentilah Jangan Sekali Kali Sekalipun Melakukan Perbuatan Kecil Karena Kata Aksir Itu Dari Kosuro Artinya Masuk Sesuatu Alian Sangat Kecil Kosir Jangan Melakukan Perbuatan Dosa Sekalipun Kecil Pada Bulan Ramadhan Wahai Sama Tatap Langit Allah Melihat Malaikat Mencatat Tunda Perbuatan Buruk Pada Bulan Ramadhan Mencuri Mencuri Perbuatan Buruk Mencuri Pada Bulan Ramadhan Dosanya Lebih Besar Daripada Mencuri Di Bulan Lain Gitu Ini Bagi Pecinta Pencurian Sama Dengan Pencuri Ibadah Haji Batur Ibadah Ia Mencuri Orang Lain Kersolat Ramadan Ia mencuri Sendal Nualus Nah Ini Tunda Kesawal Baik Baik Begitulah Tentu Tidak Nah Inilah Tarhib Dari Rasul Bagi Orang Muslim Yang Mempermainkan Dan Bagi Orang Bagia Syari Pecinta Keburukan Nah Karena Itulah Maka Rasulullah Menjelang Satu Bulan Itu Melakukan Persiapan Tarhib Ketika Pelaksanaan Rasulullah Melakukan Targib Dan Disamping Itu Rasulullah Memberikan Tarhib Bagi Bagi Orang Yang Mempermainkan Sahum Ramadhan Dan Bagi Orang Yang Mencintai Amal Amal Perbuatan Perbuatan Yang Sangat Buruh Untuk Itu Mudah-mudahan Sahum Kita Pada Tahun Ini Lebih Baik Daripada Sahum Sahum Yang Sebelumnya Kita Berdoa Apa Yang Rasulullah Ajarkan Juga Kita Boleh Berdoa Apa Yang Kita Butuhkan Seperti Para Tabi'in Tabi'u tabi'i Ulama-ulama Salaf Mereka Berdoa Disamping Doa Yang Diajarkan Oleh Nabi Juga Mereka Berdoa Apa Yang Mereka Butuhkan Saya Sampaikan Doa Dari Mereka Tabi'u 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 Ulama Salaf Nampaknya Ini Adalah Penting Juga Bagi Kita Allahumar Zukni Siyamahu Wa Qiyamahu Sobron Wahdi Saban Mereka Berdoa Selain Dua Dari Nabi Ya Allah Berilah Kami Rizki Pada Sahum Dan Kiam Ramadan Itu Terutama Rizki Sobron Kesabaran Wa Ihtisaban Dan Hanya Mengharap Allah Sebab Kadang Di bulan Ramadan Sok Kurang Sabar Nah Hacan Ada Nway Ngeslapar Tita Tadi War Zukni Pihil Jidda Wal Istihada Wal Kuwata Wal Nasyad Ya Allah Aku Berilah Kami Rizki Kerajinan Kegiatan Kekuatan Dan Keterampilan Sehingga Bulan Ramadan Bukan Bulan Diam Tanpa Aktivitas Wa Inni Pihi Minas Sa'amati Dan Bantulah Aku Dari Rasa Bosan Wal Fatrah Dan Keinginan Untuk Sawum Selang Waktu Wal Kasalah Dan Bantulah Aku Dari Rasa Malas Wannuas Dan Bantulah Aku Dari Rasa Ngantuk Dan Tidur Terus Pada Bulan Ramadan Lain Dibantu Supaya Titasare Tapi Dibantu Supaya Tidak Tidur Terus Wawafikni Pihi Lilaylatil Qadri Dan Temukanlah Aku Terhadap Malam Qadar Waj'al Ha'akhirun Li Min Al-Bishahrin Jadikanlah Malam Qadar Itu Lebih Baik Bagiku Dari Seribu Bulan Ini Doa Yang Disampaikan Oleh Para Tabi'imu Tabi'u Tabi'i Disamping Doa Yang Dibacakan Mereka Dari Rasulullah Mereka Menambah Doa Sesuai Dengan Keinginan Mereka Aku Luka Lihada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Desakallah Dan kasih Pada Kaya Haji Doktor Redeng Rashidin Yang telah Menyampaikan Materi Terkait Tarhip Targip Dan Tarhip Ramadan Mudah-mudahan Tentunya menjadi bekal kita Persiapan kita Motivasi kita Dan tentunya Pantangan Atau larangan kita Yang menjadi bekal Untuk Menghadapi Bulan yang mulia Yang ini Bulan Ramadan Alhamdulillah Alhamdulillah Kajian Kajian Ahad Bersama Ustaz Bersama Ustaz Ustaz Rahmat Wahyuddin Membahas Bab Siroh Nabawiyah Dan untuk Kajian Ahad Pekan depan Insyaallah Yang akan mengisi Kajian adalah Ustaz Farid Wajdi Pimpinan Pesantren Al-Amin Sinangkasih Di waktu Imanu sekalian Kajian dicukupkan sekian Ketuk saja dengan doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa